Dengan segan-segan kalian ya di channel ini Ini channel kita-kita Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Biar channel ini semakin berkembang Dan jangan di skip-skip Biar tau isi semuanya Jika bermanfaat, share kepada teman-teman Halo kawan-kawan, balik lagi dengan catatan teknologi Bareng Thomas disini Pada kesempatan kali ini Kita bakal nyobai Corpus OS 3 Yang Revenant Edition Untuk Redmi Note 5 Pro ya Pertama kita masuk TWF Recovery dulu Dengan menekan tombol volume atas Plus power Oke sekarang kita lakukan wipe Oke kita wipe Dan disini kita gunakan advanced web aja Seperti biasa DLP, check, data, internal storage, system, vendor Oh iya kalau datanya di internal storage Jangan dicentang Oke kita swipe Sekarang kita masang OTG-nya Karena saya masukin datanya di OTG Dan sekarang kita klik install Kemudian select storage Kita pilih USB OTG Kemudian klik OK Dan disini kita cari Dimana custom room-nya Ini dia Colorbus OS S30 ya Revenant Dan ini download Google aplikasi Jadi kita eksekusi langsung Oke sudah selesai ini ya Tinggal kita reboot aja Tapi kalau kamu mau masang Kalau kamu root Tinggal klik aja root apa ya Install lagi root-nya Tapi karena disini Saya gak mau masang apa-apa lagi Langsung kita reboot system aja Oke sudah reboot ya Tinggal mengakukan pengaturan awal aja Kita akan kembali setelah sampai home menu Ini adalah tampilan awalnya Dan ini aplikasi yang tersedia Disini Oke semua hampir lengkap ya Aplikasi yang kita butuhkan Kemudian kita lihat Internal-nya berapa yang terpakai Oke ini yang 32GB Dan internal yang digunakan itu cuma 4GB Dari 32GB ya Lumayan hemat juga Bahkan sistemnya cuma 3,4GB Mantep sih Hemat kali kalau apa Untuk yang 32GB Oke sekarang kita lihat RAM-nya Pemakaian RAM-nya sendiri Oke disini pemakaian RAM-nya itu 1,8GB Dengan bebas itu 1,1GB Ini ada 3GB yang tersedia Cukup ramah juga di RAM Ini Android 12 biasa ya Enggak yang L Dan untuk fitur shortcutnya Ini aja yang tersedia ya Oke ada unband display disini Kita coba nanti itu Let's up GPU info Corpus chain Ada corpus chain Kita lihat dulu gunanya Itu apa nanti itu Yang lainnya biasa aja Xiaomi parts Oke kita lihat juga Ini compass Sensor reboot CPU info Ya biasa PPN Tapi itu Kita lihat Oke kita lihat PPNnya gak bisa tersedia ya Memang gak ada PPNnya Oke corpus chain Ini apa Aplikasi akan terus ditampilkan Sampai semata dilepaskan Geser ke atas Dan tahan agar semata lepas Data pribadi dapat diakses Seperti kontak dan konten email Aplikasi disematkan dapat membuka aplikasi lain Hmm coba kita lihat Mengerti Ijinkan Saya izinkan Mengerti Oh jadi kayak modif Apa ya Apa namanya Kalau kita betapa Modif tenang lah Bisa dibilang Ini kita gak bisa ngapa-ngapai Modif jen ini Hangout Oh jadi kita gak bisa mini hp kita Disin display Kita lihat Ada gak dia Hah ngebat Menjadian bin displaynya gak bisa Gak hidup Sekarang kita lanjut Xiaomi parts ya Kita tes Untuk apa Unbeat display the gesture Unbeat displaynya Gak bisa aktif Bagaimana untuk gesturenya Gak gunanya juga nih Play fps Kayak biasa Dispral ke Clear speaker Ya ini Cuman apa biasa ya Xiaomi parts yang biasa Sekarang kita mau lihat mode fiturnya Di corpus setting ini ya Kita lihat Ada game space Game space Game space nya Ya ini fiturnya aja Gak terlalu banyak ke performa Cuman Ngalangin notifikasi Bikin notifikasi Mengambang Notifikasi kecerahan otomatis Bisa diapai Bisa distabilkan Nonaktifkan gerakan Nusap tangkap layar Oke yang tiga jari Bisa diatur juga disini Dan disini Ini nambah permainan ya Game space Teming Ini teming Use costume color Nah ini aja Apanya Heading Bentar ini Heading system Oh tulisan cuy Icon pack style Ya kayak Pas malam ya Yang punya kayak gini juga Icon pack style nya juga Baru sinyal Icon style Nah ini aja yang tersedia Baru IP Icon shape Ini tuh Ibelakangnya Status bar Oke error kayaknya Oh bisa dibuka Tapi tadi Kenapa mati dulu ya Oke ini status bar Apa aja yang bisa Diedit ya Magnet step nya Bisa kita ganti posisinya Ke center Atau ke lab Atau right Oke sekarang kita lihat Muntah Wait quit setting nya Yang tadi ya Oke disini bisa ganti Bring next slider So always Jadi kalau always Langsung nampak di atas Kalau so Apa gini Dia gak nampak ya Position top Auto brings Kita matikan aja dulu ini Case transparan Oke ini bisa ditransparan Oke ini kan enak ya Lock screen Oke ini aja pengetahuan Oke ini kan enak ya Enggak gelap kali ke belakang Lock screen Oke ini aja pengetahuan Pengaturannya sedikit kali Batere Nah ini tadi kita lihat Icon nya Ya Enggak terlalu banyak ya Presentasi kita taruh di next icon Oke notification Ya ini aja Setingannya Baru button notbar Api kasih bar nya Bentar Oh kita gak bisa Oke Kita gak bisa ganti Note bar nya disini Mecil lurus Ini ya biasalah Tambahan Oke Sekarang kita lihat aja Nanti Antutu nya berapa Bar crawling nya Kayak mana Kalau bisa Gain bag 5 nya juga Kita tes Ini adalah Hasil Antutu nya Ya 178.000 Lumayan besar Semuanya GPU nya Segini GPU nya Gini Dan memorinya Ini ada UX nya Oke Sekarang Kita coba Lagi Sekali Sekali Lagi Kita uji Sekali Lagi Dan ini Adalah Hasilan Tutup Kedua Kalinya Ketika HP Agak Anget Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Cuma Nambah Sedikit 200an Semalem 1784 Ini 1786 Untuk Apanya GPU nya Agak Berkurang Dikit Skornya Oke Kita Lihat Ket Trolling Sekarang Ini Adalah Hasil Trolling Bisa Dilihat Tidak Ada Trolling Bahkan Pengurangan Minimal 111 Gips Dari Perpon Rata Rata 119 Dan Maksimal Nya Itu 127 Cukup Jauh Tapi Tidak Terlalu Banyak Trolling Bisa Dilihat Hijau Semua Ini Kita Coba Waktu HP Hangat Ini Apakah Bakal Ada Trolling Ini Hasil Yang Kedua Sedikit Ada Trolling Itu Menit Berapa Menit Itu Tapi Turun Tidak Jauh Cuman 103 Dan Kayaknya Kalau Di Game Tidak Terlalu Pengaruh Oke Kalau Gitu Kita Coba Aja Ke Game Oke Untuk Game Sendiri Saya Coba EPUBG Mobile Tapi Disini Aneh Sudah Saya Bikin Hide Ini Kadang Dia Mau Balik Lagi Oh Ini Kita Tes Dulu Terus Belum Ke Dan Hide selamat menikmati oke sejauh ini lancar ya eh tapi saya nggak ingetin giro disini oh di belakang oke bentar kita hidup di giro dulu nah coba kita lihat ini giro nya ya lumayan bagus sih dan inilah penggunaan baterai nya yang saya pakai tadi setelah saya charge tadi sekitar yang charge nya lumayan cepat sih kalau ini custom room nya dari 37% sampai 100% eh 37 dari 27% tadi kalau nggak salah ya terakhir kali sampai ke 100% itu dia cuma makan satu jam lebih gitu dan baterai yang saya gunakan juga nggak original lagi ini baterai lock-on ya kurang bagus sih soalnya bertahannya cuma 5 jam gitu kalau pemakaian non-stop dan pemakaian untuk pubg nya tadi udah habis 27% ya selama digunakan 24 menit ya saya main tadi sampai selesai ya kalau apa sih kalau saya bilang ini lebih hemat ya penggunaan dan ini kameranya itu kamera MUI ya yang AI versi MUI AI dan sampai sinilah reviewnya ya terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi bye 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 bye